BANG JALI, BANG JALI, GOYANGNYA BIKIN HAPPY Ya, dia pake ngacap. Udah, udah, udah. Sebentar dulu, itu semacam ritual nih Ken. Itu ngapain sih malu? Lo tau gak Bang Jali siapa? Aduh, kok aduh gak tau? Nah itu dia, itu adalah clue kita di tempat makan yang satu ini. Yang punya nya adalah yang punya joget Bang Jali. Gak usah marah marah dong. Seorang ini punyanya Bang Deni. Hah, bohong. Oh Bang Deni juga punya restoran, keren. Aku pernah tau. Kita pengen tau, apakah rasa makanan di restoran Bang Jali? Bang Jali apa Bang Deni? Bang Deni kan yang punya nya. Apakah di restorannya Bang Deni ini, seasi jogetnya? Joget Bang Jali. Bisa langsung aja yuk. Let's go kita masuk. Let's go. Goyangnya bikin happy, bikin lo ketagihan semua. Wah, nikmat semua ini. Lu gimana? Gak ada pete. Oh tuh, paru, pete. Nah sama ini juga nih kayak enak. Wih, mantap deh ceker nih. Lu udah ceker nih. Lu udah itu aja kan? Serius lu udah ceker gak? Jujur. Jujur, gue suka banget ceker. Ini sama ini ya. Ini aja lah. Siap. Kita tunggu ya, nasinya 10 ya. Kita makan dulu. Salah satu komedian serbabisa Deni Wahyudi atau yang lebih dikenal dengan nama Deni Cagur, kini mulai merintis bisnis di bidang kuliner dengan membuka rumah makan bernama Dapur Bang Jali. Berlokasi di Jalan Margonda Raya Depok, warung makan Dapur Bang Jali ini menyajikan menu-menu khas Nusantara dengan rasa yang serba pedas. Salah satu menu yang perlu dicoba bernama paru pete jali-jali. Perpaduan pete dengan aneka bumbu rempah khas Nusantara ini memiliki cita rasa yang bakal mampu membuat selera makan food lovers semakin bertambah. Apalagi disajikan bersama daging paru yang memiliki tekstur empuk dengan bumbunya yang meresap sempurna. Dijamin mampu memanjakan lidah food lovers hingga suapan terakhir. This is so good food lovers. Cicipi juga menu bernama ceker ranjau. Dari namanya saja, food lovers pasti sudah bisa menebak isiannya. Ya, menu yang memiliki nama unik ini berisi olahan rebusan ceker ayam yang dipadukan dengan tumisan ranjau cabai yang membuat hentakan pedasnya dijamin bakal langsung meledak di mulut. Hah! Nah! Mana nih ya, aku gak sabar beneran enak gak sih rasuannya aku. Atau enak dan juga adanya pedas. Gue gak tau seberapa pedas. Kan kita kemampuannya makin lama makin jago nih untuk mencoleran si pedasnya. Nah, pakai petenya walaupun gak besar. Yang penting ada. Yang penting ada. Gue ini pertama kali food lovers. Gue nyobain petai. Serius? Serius. Enak banget. Jadi, pedasannya walaupun gak parah. Ini enak. Tapi justru membuat si parunya ini tetap tasty. Kita cobain yang kedua namanya. Oke. Ini ceker ranjau. Nah kalau ini makannya harus pakai tangan Nino. Biar gak ribet ya. Bener-bener makan rumahan ya Niken ya. Makan rumahan yang enak nikmat banget yang gini-gini. Panasnya dari nasi putih, kemudian dari pedasnya masing-masing lauk ini beda-beda. Dan aku gak bisa berhenti ini enak banget. Nah itu dia. Emang sensasi yang dicari dari makanan rumahan itu adalah nambah terus, nambah terus. Bikin ketagihan gak berhenti. Ya, itu dia. Dan itu yang kita dapatkan dari dua menu ini aja. Ini baru dua. Bayangin kalau kita ketemu. Nah itu dia. Ceker ranjau ini bumbu tumis. Tempat itu ada bawang merah, bawang putih, ada jahe, ada lengkuas. Terus apa lagi nih? Punyit pastinya yang paling terasa. Oh ya kunyit, bener. Punyit. Cabai merah, ketumbar. Itu di blender semua. Oke di blender dulu baru ditumis mungkin ya. Betul. Yang bikin pedasnya cabai rawit, daun jeruk, daun salam, serai. Ada kecap manis, saus tiram. Ternyata ada saus tiramnya ini yang bikin. Bikin gurihnya kayaknya. Bener. Karena kadang-kadang kalau cuma asin-asin semua kayaknya yaudah gitu aja. Tapi ini yang bikin sensasi gurihnya dapat dari saus tiram dan juga kecap manis bikin. Enak banget ya. Oke jadi paru pete jali-jalinya ini adalah paru, pete of course, daun salam, kecap asin, cabai merah. Cabai merahnya cabai keriting kali ini. Kayaknya ada dua. Ini ada. Masa banget. Masa banget. Ini cabai merah keriting sama cabai rawit merah. Iya betul, kayaknya ada dua. Manus ya. Bener, bener. Cabai hijau keritingnya juga ada. Bawang merah, bawang putih, daun jeruk, asem jawa, garam, gula, cabai. Cabai bubuk. Oh ini ada cabai bubuk juga ya. Langsung aja yuk. Kita penilaian kali ya. Langsung aja nambah lagi maksudnya. Penilaian dulu baru nambah lagi. Sebelumnya kita nambah, gue sama Niket bakal nambah dan ngabisin menu-menu yang kita udah pesan. Sekarang waktunya untuk penilaian. Oke kita mulai menilai tempatnya dulu. Oke tempatnya menurut aku nyaman, comfy. Comfy. Bener-bener kayak makan di rumahan aja. Dan kayaknya nyaman aja ya. Seru aja lah. Seru? Langsung aja untuk tempat gue sama Niket kasih nilai. Tujuuun! Next untuk penyajiannya. Rumahan banget juga. Rumahan banget, simple banget. Tapi itu tadi yang kita bilang ya. Karena mungkin masakan rumahan. Jadi jangan terlalu aneh-aneh nanti malah nikmatnya ilang. Iya bener. Jadi kalo emang konsep tempat makannya udah rumahan. Masakannya juga konser rumahan. Tapi penyajiannya berlebihan juga menurut gue gak masuk sih. Kayaknya malah gak ngangenin gitu loh. Iya bener. Cukup representatif dengan rasa dan juga nikmat yang kita rasakan. Penyajian kita kasih nilai. Tujuuun! Nice harganya. Harganya coba tolong dikasih tau dulu Kinos. Ini berapa harga parunya tadi? Paru ketih. Jali-jali ini harganya 17.000 rupiah aja satu porsinya. Ini banyak nih tuh. Ini bisa buat dua orang loh. Bisa buat dua orang. Mungkin tiga gitu kalo emang mesennya beberapa macam. Iya betul-betul untuk sharing ya. Nah sementara kalo untuk ceker ranjalnya. Ini dibanderol dengan seharga 8.500 rupiah aja. Even gak sampai 10.000 rupiah. Serius loh. Satu porsinya berapa isinya bu? Isinya ada tiga. 8.500 rupiah. Iya betul banget. Isinya tiga. Oh oke. Satu orang, satu orang. Atau mungkin buat satu orang gak cukup juga kali ya. Mungkin harus nambah karena anak banget. Serius. Worth it, worth it banget. Makanya kita kasih langsung aja nilainya untuk harga adalah. 8. Next. Rasanya gimana? Rasanya enak. Rasanya nikmat. Nikmat. Jadi kalo rasanya sih gak usah ditanya lah. Gue suka banget. Gue masakan nikmatnya makan rumah itu disini ya. Gue juga kayaknya aman dan nyaman gitu loh makannya ya. Kita kasih nilainya yuk. Berapa nilainya adalah? 8. Jadi rata-rata nilainya adalah 7.5. Versi detetef rasa versi gue dan juga Niken. Yes. Kalo gak percaya silahkan icip icip dan juga investigasi kemana bu? Iya langsung ke dapur Bang Jali di Margonda Depok. Oke pokoknya gue sama Niken akan kembali menginvestigasi makan makanan yang unik. Enak dan juga meredak. Makanya pasikan. Saksikan terus detetef rasa bukan sekedar icip icip. Iya. Ah. Ah. Wah ini pedes sih. Pedes. Ah. Niken. Gue jangan malu-maluin sama food lovers. Tunggu bentar bentar. Segini doang sih emang pedes banget. Aduh.